katanya penjamin surga kok main dokun cuak ldii islam jemaah menjamin jemaahnya masuk surga dengan imam akul sahabat haril anas tv salam gempa kembali dimana saja anda berada semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun bulan sawal sudah lewat sepertiga bulan semoga sahabat semua sudah menunaikan puasa sawalnya untuk yang belum supaya bersegera mumpung masih ada banyak waktu yang tersisa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan sawal maka baginya ganjaran sebagaimana puasa selama setahun penuh hadis riwayat muslim sahabat haril anas tv celatihan kita kali ini adalah jaminan surga dari keamiran islam jemaah ldii kepada para pengikutnya dengan ilmu mangkul luar biasa ya para pengikut islam jemaah ldii dijamin masuk surga semuanya apabila memiliki ilmu mangkul sebuah ilmu yang diklaim sebagai pengesah keilmuan Quran dan hadis yang artinya ilmu Al-Quran dan Al-Hadis baru dianggap sah untuk diamalkan apabila telah melalui proses ilmu mangkul dari jalur Nur Hasan Madigol selaku pendiri sekaligus amir pertama islam jemaah ldii atau mangkul dari murid-muridnya yang telah ditahsehkan ilmunya ilmu mangkul adalah sebuah doktrin yang telah membelenggu para pengikut islam jemaah ldii selama berpuluh-puluh tahun sejak awal berdirinya di tahun 1960-an lalu artinya sudah 63 tahun lamanya keamiran ldii melakukan penipuan kepada seluruh pengikutnya dengan mengklaim diri sebagai satu-satunya di planet bumi ini yang mampu memberikan jaminan surga kepada siapa saja yang mau bergabung di dalam kelompoknya dengan cara mengambil ilmu hanya dari jalur Nur Hasan karena selainnya dikatakan sebagai jalur yang sesat sebab tidak melalui ilmu mangkul mangkul itu hanya pernyataan tentang kamu ngaji dengan siapa tapi tidak begitu jelas pengertian dari yang kita terima itu apa betul itu sambung bersambung sampai seperti itu pula yang dipahami oleh murid-muridnya nabi hingga masa keamiran yang ketiga Abdul Asyid Sultan Awliya LDI yang merupakan reinkarnasi Islam jamaah ini nampaknya sedang menuju ke lonceng kebudaran akibat banyaknya jamaah yang insaf dan sadar atas penipuan ajaran Islam jamaah itu seiring dengan jaman keterbukaan informasi yang semakin terbuka lebar berbeda dengan masa keamiran pertama Nur Hasan Ubeda Lubis ketika itu orang-orang sedang berada di masa kegelapan demikian pula di masa keamiran yang kedua Abdul Dohir dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Islam jamaah LDI karena ketidaktahuan pengikutnya akan informasi yang sebenarnya meski ketika itu banyak guncangan yang terjadi seperti kasus menipuan dan penggelapan dana terliunan rupiah meriosok yang memakan korban material yang sangat besar dari sebagian besar pengikut Islam jamaah sebuah kasus yang akhirnya tenggelam dan hingga saat ini proses penyelesaiannya tidak jelas diunturungannya sebuah kasus yang membuat kesehatan Sang Amir kedua kala itu ambruk di darah stres dan depresi yang sungguh sangat berat dikabarkan saat menjelang wawaknya Sang Amir kedua LDI itu sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit beberapa tenaga medis menemukan lempengan-lempengan besi yang tertanam di wajah Sang Imam penjamin surga bagi para pengikutnya itu sejumlah profesional medis menyebutkan bahwa lempengan logam yang tertangkap sinar X itu adalah susuk untuk penambah wibawa selama hidupnya Abdul Dohir Sang Amir LDI yang kedua itu memang dikenal sangat gemar dengan ilmu klinik bermuamalah dengan Joko Brodo dan kumpulan dukun adalah hal yang biasa baginya orang LDI mas orang LDI aku juga orang LDI mas orang LDI seorang suster senior yang merupakan warga Islam Jemaah LDI yang merawat sang imam selama di rumah sakit mengaku sok kaget bercampur heran kok bisa sosok imam penjamin masuk surga malah melakukan keserikan sejak saat itulah sang suster mulai hilang kepercayaan terhadap kelompok Islam Jemaah LDI suster asal Semarang itu pun segera menarik semua keluarganya untuk keluar dari kelompok LDI Islam Jemaah sejak mengetahui imam yang selama ini mengaku akan menjamin surganya ternyata memakai susuk di wajahnya banyak kesaksian dari para pengikut Islam Jemaah yang membenarkan praktik perdukunan yang terjadi di kalangan keamiran Islam Jemaah LDI awal 2019 itu saya dapat perintah yang cukup mengejutkan cukup mengejutkan itu perintah itu saya disuruh membunuh lima orang dengan cara santet pokoknya piye caranya mereka gak bisa bangun lagi mereka gak bernyawa supaya gak ngeganggu kestabilan yang ada di dalam Jemaah yang selama ini kita pelajari di sana itu itu banyak gak benernya itu banyak salahnya karena saya sendiri setelah keluar saya baru baru mencari baru menggali ilmu-ilmu secara syari Masya Allah di sana itu bisa saya bilang ya ajaran-ajaran dajjal yang diajarkan di sana karena 100% berbalik dengan tawhid yang sebenarnya di sana itu kita lebih diperintahkan lebih ngedenger ucapannya BI daripada Allah dan Rasul memang ilmu sihir dan klinik sudah diperhatikan oleh Nur Hasan jauh sebelum dirinya menjadi amir golongan dari Islam jamaah yang kini bernama LDI dan kebiasaan itu diteruskan oleh anak keturunannya bahkan disebutkan keluarga Nur Hasan sangat takut dengan ilmu tawhid sebab semua sihir mereka tidak akan mempan kepada orang-orang yang memiliki dasar akidah tawhid yang kokoh bahkan anak kecil yang punya tawhid yang kuat di dalam hatinya tidak akan mempan ditipu oleh ajaran sesat kelompok Islam jamaah LDI itu itulah sebabnya di kalangan Islam jamaah LDI tidak pernah diajarkan tentang tawhid pengikut Islam jamaah LDI bahkan tidak mengerti bahwa tawhid adalah landasan dan inti dari ajaran Islam pengikut Islam jamaah bahkan tidak diajari 5 rukun Islam serta rukun iman justru yang dititikberatkan di dalam kalangan Islam jamaah adalah doktrin keimaman seakan-akan keimaman adalah landasan pokok dan inti dari ajaran agama Islam padahal doktrin imamah ala Islam jamaah LDI ini sesungguhnya adalah cara keamiran untuk mengikat jamaahnya agar mudah dikendalikan dan akhirnya menjadi kerbau-kerbau yang dicocok hidungnya manut dan taat segala yang diperintahkan oleh imamnya tidak peduli meskipun perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan bagi jamaah LDI taat imam surga tidak taat imam neraka cukup taat imam maka mereka telah dijamin masuk surga oleh sang imam bagaimana mungkin bisa menjamin masuk surga sedangkan sang imam sendiri melakukan keserikan keamiran yang ketiga yang saat ini dibawa kendali Abdul Asir Sultan Awliya juga sama-sama penggemar klinik seorang pakar kesehatan yang juga sekaligus seorang dosen pengajar di Surabaya tanpa sengaja mendengar pengakuan dari sang imam yang mengaku memasang susuk di lututnya sebuah pengakuan yang juga membuat sang dokter menjadi kaget dan sok bagaimana mungkin seorang imam yang katanya bisa menjamin surga jutaan pengikutnya itu justru melakukan keserikan suatu saat penggedenya yang paling gede sekali itu itu juga datang mengantarkan istrinya yang juga suntik beliau tertarik kelihatannya saya baru bercerita bahwa kegiatan penelitian saya ini berharap bisa menganuler budaya susuk emas yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan wah langsung beliau nyaut itu saya juga susuk emas itu semua masih mengatakan bahwa yang namanya susuk emas itu haram hukumnya kenapa karena menggunakan jin untuk bisa menahan agar jarum yang ditusukkan itu tidak terasa sakit jadi dengan bantuan jin itu sehingga pasti yang memasang adalah dukun atau saman jadi bahasa inggrisnya saman kata orang jawa dukun itu ngeduk ngerukun mengeruk di tempat yang rukun gitu ya ada yang positif tidak ada masalah ya dukun bayi dukun sunat dukun pijat itu tidak ada masalah tapi kalau dukun itu kemudian itu operasionalnya itu dengan bantuan makhluk yang namanya jin atau setan itu ini yang sangat berbahaya untuk akidah kata rasulullah s.a.w. dalam hatinya siapa yang mendatangi kahin dukun yang kerjanya kerjasama dengan dengan syetan dengan jin itu tanya sesuatu meskipun dia belum percaya maka dia sholatnya 40 hari akan ditolak oleh Allah kalau percaya sudah kafir dia terhadap apa yang dibawa oleh rasulullah makanya berat sekali orang kalau sampai masuk kepada wilayah shirik menyekutukan Allah percaya bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan seperti Allah itu semua amalnya akan hancur gak ada artinya apa-apa itu jangankan ya kita sembahyang tiap hari haji sampai seribu kali pun akan hancur semuanya perlu kita waspatai betul bila bila sang imam saja melanggar tauhid maka bagaimana mungkin dia bisa menjamin pengikutnya untuk selamat masuk surga serangkaian tanya yang akhirnya semakin memudarkan kepercayaan jamaahnya akan ampuhnya ilmu mangkul dan hilangnya kepercayaan jamaah terhadap imamnya itu semakin memperbesar gelombang hijrah menjebol upaya pemanggaran yang mati-matian dilakukan oleh para pembesar keamiran islam jamaah LD dan akhirnya kita ucapkan ahlang kepada saudara-saudara kita yang hijrah meninggalkan kelompok penyesat umat itu dan selamat datang kembali ke pangkuan ke muslimin selamat berkumpul kembali di dalam jamaah yang sesungguhnya yakni jamah tul muslimin dalam bingkai islam yang rahmatan lil'alamin islam yang menegakkan tauhid menjalankan sunnah dan itulah jalan yang sesungguhnya yang akan mengantarkan kita pada surganya Allah sekian celotehan jazakum lukhair barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum 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 wabarakatuh